Kami datang dari berbagai penjuru Nusantara Jadi wajar kalau identitas, bahasa, sampai kebiasaan kami beragam Perbedaan sebenarnya kesempatan untuk memberikan pengertian betapa ternyata kita saling membutuhkan Kebersamaan di pesantren menjadikan perbedaan sebagai bumbu dasar untuk memperkaya diri Memperkaya pengalaman dan pemahaman atas orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali Pendidikan pondok pesantren yang ada di daerah barat yang mana di sapu daerah timur masih minim dengan pendidikan agama Islam Meledgati, nyidayang, melajak ilmu agama lebih dalam apangten, tiang, dados, muslim, tapi tengerti agama tiangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! ekstrim, panas jadi pas saya pindah di daerah Kediri, di barat sini saya harus bisa tahan dingin saya harus bisa tahan ada musim hujan ya saya rasa senang sekali karena saya bisa tahu dong karakter, tahu dong adat, tahu dong bahasa dan sewaktu-waktu saya bisa main di tempat metapuk timpali Niko awalnya di Kediri terutama awalnya Niko kewah apalagi merauasan Niko timpali pada ngangin bahasa jauh yang nanti kita ngerti bahasa jauh Niko caro kengken kenten masih timpali, tidak mau bahasa Indonesia tapi tembiasa nah dari kita yang paling kengken tiang jaging lah timpal namun yang manten tengerti bahasa yang anggun timpali Niko caro nanti seru ini ngelah timpal uli daerah ini berbeda Niko tiang udah yang ngerti bahasa daerah ini timpal-timpali Niko caro napi terus napi buen pas mapunduh sareng-sareng Niko kan ngerausang kengken tradisi ini semeton-semeton pas di daerah ini masing-masing nah Niko seru gati sih menurut tiang momen anu paling berkesan di nahati sejauh iyalah ya lebih ke kebiasaan antara teman-teman sekitar gitu kan anu beda daerah jadi ya selalu berkesan gitu kan adat Jawa kumaha ya adat orang Kalimantan kumaha atau adat orang Sumatera ya kumaha perkenalan yang sekolah karena yang pas perkenalan di Guyu Karobature momen yang paling berkesan pas saya masuk di pondok ternyata itu adalah pas tahun covid jadi disitu saya harus kuat pertama adaptasi segalanya adaptasi bahasa adaptasi lingkungan dan pas covid ada namanya karantina disitu saya dengan sapu teman-teman yang saya suanggap sebagai saudara kita harus saling baku jaga kita harus saling baku sayang jadi menurut saya itu yang paling berharga selama samondok kanjing nabi pernah tahu selalu berbuat baik dimanapun karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita karena hari santri tahun ini deputema adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan jadi kita sesama manusia sesama insan harus saling menghormati harus saling toleransi dan harus saling baku jaga saling baku sayang tanpa memandang ras karena saya berasal dari timur jadi saya bangga saya bisa diterima di barat saya bisa diterima di teman-teman di Jawa dan kita harus saling baku sayang baku jaga Niki untuk mekejang santri-santri nabi buen aneh maru mondok aneh durung terbiasa mondok niko sampun resikone joh saking nak tua saking nyamu di jumah dadose punang nyamu di jumah niko dadi yang alasan ten betah di pondok lamun kangen niko wajar madan loyong joh pasti kangen tapi inget-inget bian niat mondok awale niko ngaleh ilmu lillahi ta'ala masak tanpa dalem saking nak tua di jumah sampun giat megaye tapi semeton-semeton deriki ten selek mondok ten selek melajah dadose nabi joh niko makin sarang-sarang melahang niat bian mak madan mondok ngecara niki selamat menikmati selamat menikmati